Oke, pertandingan antara Kak Abdullah dari MHT 10 melawan Kak Faiz dari MHT 9, pertandingan final catur SOC 12. Oke, sebelumnya, halo semuanya yang ada di rumah, rumah papa, rumah mama, rumah nenek, rumah doi, rumah mantan. Selamat pagi menjelang siang. Di sini kita berlangsung final catur antara Kak Faiz sama Kak Abdullah Naji. Oke, pertandingan telah berlangsung. Ini Kak Abdul memegang putih dan Kak Faiz memegang hitam. Rajanya Kak Faiz sudah kebuka aja ya? Oh iya, bahaya dong. Sama-sama kebuka tapi Kak Abdul juga sudah kebuka ya? File-nya sudah terbuka. Mereka harus segera rokade nggak sih? Ya, tapi masih untung dari Kak Abdul. Karena kan masih bisa rokade. Bakal tukeran-tukeran muncur, Kak. Oke, benar. Rokade aman. Nah, persiapan rokade dari hitam. Oke, putih menyerang di tengah. Dimakan kembali. Oke. Persiapan menyerang pion G7 dari putih. Bagaimana cara hitam konternya? Kita lihat. Ini hitam siap-siap. Ini putih siap-siap begini. Oke, dibatalkan. Ya, tapi nggak bisa soalnya dia jalan ke gini ya. Ya. Langkah koda ke D6 juga bisa diperhitungkan ya. Tapi Kak Abdul memilih mundur. D6. D6. Oh iya, bisa-bisa. Itu lumayan menarik. Oh, sepertinya menyerangkan penyerangan. Mengajak pertukaran. Kak Abdul. Pertukaran gajah. Oke, Kak Abdul menolak pertukaran. Kak Abdul menyerang pion B2 ya, disini. Pertukaran. Oke. Masih sangat seimbang ya, sepertinya. Sama-sama jago nih kakak-kakaknya. Pertandingan yang cukup menarik. Sepertinya tidak seimbang, man. Karena Kak Abdul punya dua kuda. Dan kuda itu kan jalannya flexible. Jadi ini berat sebelah mungkin. Oh iya ya. Oh iya, maaf. Berarti unggul di Kak Abdul ya. Ini Kak Abdul itu memimpin. Unggul skornya berapa ya ini ya? Tiga ya, plus tiga. Kak Pais nggak bisa makan pion ini ya. Soalnya ratunya Kak Abdul bakal makan pion tengah. Jadi imbang ya. Jadi imbang, terus posisinya lebih untung Kak Abdul. Iya, karena. Oh. Seperti tukeran pion ya. Sepertinya. Kita lihat. Ya tinggal. Kalau tukeran pion. Ya kuda, bisa kehilangan kuda. Bisa kehilangan kuda. Nah, kan di betong juga itu benteng di kiri pojok bisa ke B1. Buat ngusir ratu. Nanti dia bisa maju ke B7. Benteng kesini ya. Benteng kesini. Nah, betul. Ratu makan. Benteng makan. Oh, benar. Seperti yang diperhitungkan oleh Kester. Abuser. Gak hitungan. Apa ya? Benteng kesini kah? Pengancam kuda ini? Nah, terlihatnya ada langkah yang lebih bagus ya. Apa tuh? Mengajak pertukaran kuda ya? Mengajak pertukaran. Kak Abdu. Karena posisi Kak Abdu sudah unggul, jadi tinggal pertukaran. Jadi Kak Abdu ini siasat itu untuk mempreteli terwira dari Kak Pais ya? Ya, membuat kondisinya semakin seimbang. Tapi Kak Abdu kalah waktu ya. Oh, iya. Tapi gak terlalu beda jauh juga sih sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Beda cuma 4 detik doang kok. Kak Pais sedang berpikir. Kak Pais mau tukeran kuda. Tapi rugi sih kok tukeran kuda. Soalnya dia cuma punya dua benteng. Ya, pada akhirnya juga Kak Abdu yang akan unggul. Pion. Oke. Guginya dipirin ke situ. Persiapan penyerangan, Kak? Ini Pion masih gak ada yang jagain ya. Pion ini. Satu bisa jawabkan. Ya, benar-benar. Tapi langkah benteng di bar C7 itu diubah ke C7 itu juga bisa dipetungkan. Bisa apa? Mengusir entry. C7. Oh, iya. Bisa-bisa. Tapi ntar dimakan prajurit di A2. Oke. Aduh. Oh, iya. Blunder sepertinya. Bukan blunder. Tapi salah penempatan dari Kak Pais. Dicolong-dicolong. Kenapa? Oh, iya. Ya, jelas. Oh, iya. Biar benteng-tukar benteng ya. Tapi ini juga langkah yang bagus. Kalau misalkan kudanya itu ke E8. Nanti rat menteri bisa ke G7. Bisa sekakmat itu. Kalau ke benteng ke B1. Oh, enggak. Ini Kak Abdul memilih untuk sekakmat ini. Persiapan sekakmat. Oh, iya. Oh, iya, iya. Sekakmat dalam jarum. Itu enggak bisa makan. Kalau nanti harus sekakmat. Betul. Atau harus makan kuda. Ya. Kuda sekakmat ini. Benar. Apakah Kak Abdul melihat sekakmat dalam satu langkah? Mukanya Kak Abdul. Ya, selamat untuk Kak Abdul memenangkan game pertama. Yang di live stream saya enggak bisa lihat mukanya ya. Mukanya Kak Abdul di zoom kaget gitu loh. Penuh bahagia. Enggak ngelihat nih. Untuk Kak Faiz tetap semangat. Kak Faiz, tenang sekali ya. Tenang sekali sudah di kalahkan. Oh iya, iya. Langsung. Masih ada next match. Tetap semangat, Kak. Langsung di rematch aja ya. Di sini Kak Faiz memegang putih dan Kak Abdul memegang putih. Skornya masih 1-0. 1-0. Kak Abdul undur 1. Mungkin tadi juga kesalahan dari Kak Faiz mungkin terlalu grogi. Karena ini jam pertama itu membawa ketegangan ya. Jadi tidak menganalisa kalau bisa dilakukan checkmate tadi. Butuh waktu adaptasi. Dengan kondisi. Tiba-tiba dia merencanain Kak Mak langsung gitu. Ya, tadi blunder sedikit ya. Tapi enggak apa-apa. Bisa dibalas untuk di next match. Belum mulai ya. Untuk babak selanjutnya. Saya langsung dimulai ya, rematch-nya. Oke. Kak Abdul memegang putih dan Kak Faiz memegang putih. Koram masih 1-0. Kak Abdul undur. Sekarang Kak Faiz memegang putih ya. Wow. Opening up King English Variation. Variation. Variasi. Opening standar. Ya, mempersiapkan ini ke sini. Oh, bukan. Memaku kuda padaranya. Memaku kuda. Supaya budang ingin ke jalan ya. Dibalas dengan gajah G2. Tukeran rokade. Permainan berlangsung begitu cepat ya. Putih mempersiapkan untuk rokade juga. Membuka file untuk gajah putih. Untuk keluar. Apakah tukeran waktu? Apakah terjadi? Ya, terjadi pertukaran. Win. Win. Mengancam kuda. Dipetak F3. Dibalas dengan penteng. Apa nih yang mau direncanakan oleh? Apakah mengancam kuda 2 kali dengan prajurit? Kuda ini belum dijalani. Satu-satunya jalan cuma ke sini. Kesini, kesini agak gak guna gitu. Oke, dia pengen siap-siap nge-stack benteng kesini ya. Sepertinya. Atau bisa tadi. Oke, dia ngancam pion. Agak main pasif ya mereka, bro. Ya, karena mungkin mereka berdua sudah mengetahui taktik-taktik yang dipakai. Jadi, mungkin lebih memilih untuk defensif ya daripada agresif seperti tadi, match pertama. Match pertama tadi, Kak Fais gak ngeliat ya. Kak Matnya diam-diam. Apakah makan dengan benteng atau makan dengan kuda. Sepertinya makan dengan kuda sih. Ya, itu mengaruh ke psikologinya ya. Apa diberikan yang lebih besar. Wah. Untuk mencapai kekalahan. Pionnya berhasil nyerang dua sekaligus. Gimana nih? Oh, dia ngembalik ya. Tepatnya sih dia makan ini. Benteng makan ini. Bun curang ini makan ini. Lugis satu. Oh, gak dipindahin. Malah diancam malik. Agak kesusahan ini ya. Kak Abdul. Dulu rugi satu perwira ya. Benar nih, Mas Isri. Sama-sama punya empat. Ya, tadi masih imbang. Oke. Nyerang mundur. Muncuran, muncuran balik. Apakah benteng ke E8? Nah, benar. Apakah benteng ke E1? Ngebantu nge-define tone? Atau peluncur yang ke... Oh, benar. Benteng ke E1? Oke. Sisa agar. Sepertinya ini pertempuran yang tajamnya antara keduanya. Oke. Gudanya mengancam pion C4. C4. Iya, tapi ini pion B2-nya tidak dijaga ya. Nah, benarkan dimakan. Ya, seperti itu bertujuan untuk pindah ke E3. Untuk mengancam daripada benteng. Oh, bencam paling gak rata? F4 ya? Apakah benteng mundur ke E7? Mohon maaf, saya baru kembali karena mengalami sedikit masalah jaringan. Oh, begitu man. Ini masih meds kedua ya? Iya, betul man. Ceritanya begitu man. Kurang lebihnya benar. Oh, begitu ya. Iya, sepertinya ancaman dari Kak Abdu untuk kepada menteri putih. Maaf, gajah putih. Oke. Benteng harus ke D8 sih. Satu-satunya potak yang bagus atau gak? D8? Iya. Oh, iya benar. Sementara, unggul berapa pion untuk Kak Abdu? Bisa dibilang seimbang. Bisa dibilang seimbang. Unggul satu? Iya, hanya satu pion saja. Kak Abdu unggul satu ya? Betul. Dari segi penyerangan, menang Kak Fais ya? Apakah C8? Benteng ke C8. Benteng C8 ya? Karena itu langkah yang bagus, langkah yang terbaik. Benteng C8 ya? Benteng C8. Benar, benar kan? Benar, benar sekali. Tepakan yang bagus. Luntur D5. Gak mungkin buncur D5 sih. D5 terlalu beresiko ya. Akan bisa kehilangan benteng. Benteng makan benteng. Benteng makan benteng. Luntur semundur ke sini. Dimajuin. Mengancam kembali. Mengancam kuda. Untuk menawarkan pertukaran. Nah, iya benar. Dimakan bentengnya sekal. Sekal. Kak Fais. Andai penonton bisa melihat mukanya Kak Fais ya. Mukanya Kak Fais tadi agak kaget gitu. Di zoom. Jadi blunder ya. Pakat benteng ke sini. Kok nggak? Makan campionnya. Sepertinya bertujuan untuk memajukan ya. Memajukan pionnya. Berusaha memajukan. Ini posisi penyerangannya agak rumit ya. Sama-sama terpaku di tengah. Kurang menguntungkan untuk Kak Fais. Karena pion bertumpuk. Apakah rencana memaku. Memaku gajah pada raja. Alami. Tukeran benteng. Nawarkan pertukeran benteng. Iya. Biasanya kalau posisinya unggul gini. Yang unggul minta tukeran. Iya. Betul-betul. Iya. Karena posisi pion tadi. Yang kayak saya bilang tadi itu. Emang menang di Kaabdu ya. Karena Kak Fais itu punya pion bertumpuk. Makanya Kak Fais senyum-senyum. Kenapa ini? Sebenarnya Kak Fais menemukan. Oh. Kak Fais resign. Kak Fais murah. Gak kurang kurang. Gak kosong ya. Kenan yang bagus. Dari Kak Fais dan Kak Abdul. Sudah siap untuk lanjut ke Mers 3? Atau mau ngobrol-ngobrol dulu Kak? Gimana? Gimana ya? Dua kosong skornya. Dua kosong. Kak Abdul unggul dua ya. Untuk menjadi juara satu butuh berapa poin? Butuh lima. Lima ya. Oh permainan sudah dilanjutkan. Metis tiga. 4,5. Oke. Mas setidunya. Kak Abdul mendapat Putih. Putih posisi yang sangat menguntung kan ya. Yang karena bisa bermain ofensif. Sirian di KM. Dari Putih. Pertukaranku deh. Apakah ada pertukaran? Oh iya. Apakah saling makan? Saling makan? Tapi kayaknya jangan deh. Karena dari tadi Kak Abdul nawarin pertukaran dulu ya. Dan akhirnya sama terus. Setiap kali Kak Abdul minta pertukaran. Menguntungkan dirinya ya. Mungkin Kak Fais harus lebih main di ini ya. Apa namanya? Akan berhati-hati. Lebih main tegeranya. Sepertinya di awal ya permainan awal. Perlu di game. Mungkin Kak Fais itu tipe-tipe orang. Itu ya. Game terakhir ya. Di game-game terakhir dia bisa comeback. Kalau lu makan waktu ya man ya. Kalau main ya man. Andain waktu ya tetap aja dia menang gitu. Kalau menang. Kalau begitu. Yang menang. Tapi dari tadi belum ada pemain yang menyentuh. Sampai angka detik ya. Kurang dari 1 menit belum ya. Tadi ada. Oh ada. Udah. Tadi sudah ada. Yang dibawah 1 menit. Match pertama. Match kedua kalau salah. Oh match kedua. Baguslah. Match pertama apa match kedua gitu. Match pertama. Iya match pertama Wak. Bukan match kedua. Oke match pertama. Ini sekarang masih match ketiga ini. Match ketiga dengan skor unggul 2 ya. Bisa terjadi pertukaran. Dimakan pertukaran Ratu. Oke pertukaran. Tapi disini yang diuntungkan itu Kak Abdu ya. Karena posisi pionnya itu udah gak nguntungin banget buat Kak Fais. Buat bertahan. Iya loh. Ini peluncur itemnya Kak Fais. Belum jalan sama sekali. Iya. Dan itu bukan peluncur yang jadi spotlight. Tapi benteng di pojokan ini tuh. Dia udah paku. Gak bisa gerak. Bisa terus dari tadi. Gak benteng masih bisa kesini ya. Soalnya bagus. Sejajar. Oh iya. Persiapan menyerang Raja ya. Biar searah sama Raja. Ah. Tukaran. Tukaran lagi. Wow. Tapi posisi kali ini Kak Fais unggul satu pion ya. Iya. Masih aja Rukade. Oh bisa di. Iya Rukade ya. Sekap. Seharusnya Raja nya kesini aja gak sih tadi. Bisa. Sekap. Dimajuin Raja nya loh. Kenapa? Kan ini udah late game ya. Itulah. Gak ada masalah. Tapi tergantung memain juga man. Kadang ada yang jago kuda. Ada yang jago peluncur. Ada yang jago gajah. Ada yang jago raja juga. Aduh. Itu gak bisa dong. Itu mah. Itu mah lu man. Jago raja. Raja maju. Di awal game. Iya. Semua sepertarung. Posisi pionnya Kak Abdul tapi kuat banget. Lihat tuh. Tiga sejajar gini. Oh iya kan udah bisa bilang kan tadi kan. Beda dengan Bionia Kak. Bionia Kak Pais agak bertumpuk ya. Di E. PLE. Iya loh. Apalagi dipunyanya peluncur putih. Ya peluncur hitam. Peluncur hitam. Terus ditaruh di kotak putih semua. Betul. Oh iya. Tapi langkah yang bagus itu pertukaran antara kuda sama peluncur. Kuda ke D6. Mengajak pertukaran dengan peluncur. Ini udah Bionia numpuk loh masalahnya si Kak Pais. Gak enak. Iya. Iya. Itu kerugian juga buat untuk Kak Pais. Untuk Kak Pais. Melarikan. Benteng kesini. Oh benteng kesitu. Pengen skap dia. Raja kesini kah? Oh enggak. Bahan bener kan? Mau kemana nih kudanya? Oh di defense. Dilindungi kudanya ya. Tanya kesini kah? Langkah yang bagus juga itu benteng ke G5. Benteng ke? Tapi itu bahaya juga. Bahaya bahaya. Ada peluncur. Ada gajah. Tapi kalau misalnya tidak ada gajah itu bagus gitu. Kalau gak ada gajah ya. Iya. Tidak ada gajah. Ini rajanya bakal maju ke depan gak sih? Oh enggak. Oh. Dia mau mengurangi jubah perwira. Benteng kesini kah? Iya bentengnya. Kak Fais pasif ya mainnya. Oh iya dia dapet pun. Hilangan gajah sebetulnya ya. Hilangan dong. Makan. Sayang sekali. Skak tenaga. Wow. Kak Fais bisa menang kalau Kak Abdul. Kak Matlo. Wow. Skak Mat dari Kak. Aduh. Kita juga gak ngeduga check matenya. Gila Kak Abdul ini on fire banget ya. Semangat banget Kak. Semangat juga buat Kak Fais. Pasti bisa. Masih ada berapa-berapa lagi. 3-0 skor. Parah. Gawat ini. Berarti kemenangan. Unggul 3 ya. 3-0. Mau rematch? Atau mau ngobrol dulu Kak? Kita satu game lagi ya. Abis itu kita ada break sebentar. Untuk menegangkan tubuh otot. Belum Kak. Permainan masih berlanjut. Belum Kak. Ayo. Mau langsung rematch Kak. Mau teleponan dulu sama Kak Abdul. Aduh. Mengerikan ya. Kalau pertandingan sambil telepon. Ini pertandingan. Pertandingan keempat ya. Oke. Keempat ya. Berarti Kak. Ini mau melangkah kemana? Kalau kelan dulu ya. Seharusnya Kak Fais mengambil pelajaran. Untung gak menerima pertukaran. Yang ditawarkan. Apakah Queen's Gambit? Queen's Gambit bukan sih Gip. Iya gak sih? Oh iya Queen's Gambit. Iya betul Queen's Gambit. Opening kesukaan Agip. Iya. Tapi saya gak Gip kalau bisa makanya. Oh gak dimakan langsung. Oke oke. Posisinya lumayan rumit ya. Sudah balik Kak. Lel kanan Kak Abdul sudah kebuka. Banget. Oke pertukaran. Langkah yang sangat. Langkah yang sangat apa ya bilangnya? Memang sengaja untuk membuka ini. Ngebuka sesi kanannya dari Kak Abdul. Sudah emang sudah sangat terbuka itu ya. Mungkin Kak Fais punya maksud tersendiri. Ini Kak Abdul kasih mikir ini. Ini Kak Fais mau ngapain ini rencananya ini. Dari awal juga pasti mikir Gip. Oh begitu. Konsepnya emang gitu Gip. Oh pertukaran lagi ya. Pertukaran ya. Ada peluang untuk Rokade. Pak KU kudanya. Oleh Ratu Ulayah Menteri. Mungkin Kuda E4. Pilihan yang bagus. Pilihan yang bagus Menteri Menko Begitif. Ya kan orang pilihannya banyak ya. Ini pilihannya untuk Rokade sepertinya ya. Betul Rokade. Pertukaran. Pertukaran Rokade. Dimakan. Oke pertukaran. Pertukaran yang agak sedikit menguntungan Kak Fais ya. Karena pionnya maju. Lebih agak setengah. Ya. Jadi penumpukan pion. Oh enggak. Gak jadi. Majuin dulu pionnya sekali. Majuin sekali untuk pionnya. Atau bisa juga pakai. Pakai gajah hitam. Eh gajah putih ya. Dimajuin gajahnya. Ke C. Gajah putih udah gak ada. Man. Itu gajah putih. Dekau it man. Gajah putih. Gajah putih di posisi hitam. Maaf. Kak Fais unggul satu pion. Tapi untuk posisi lumayan sama. Meminta untuk pertukaran pion. Oke diambil saja. Wah. Oke oke. Ini blunder juga ya. Blunder dari Kak Fais. Kak Fais. Diri sadari ternyata peluncur itu memaku biopeng yang di pojok. Kak Fais jangan ketawa Kak. Kalau blunder ketawa terus lah mukanya. Kak Fais lumayan ceria ya harapnya. Iya. Oke tadi remis ya. Remis. Tadi poinnya kok 3,5 sama 0,5. Enggak itu yang remis. Gak dihitung ya. Oke oke. Gak dihitung ya. Skornya masih 3,0. Oh yang tadi kan. Karena di awal ya untuk percobaan. Betul. Terus sparing. Sparing. Bukan sparing. Bukan sparing. Uji coba. Bukan sparing. Jangan mesin. Jangan mesin. Apa? Wow. Jangan-jangan. Benteng B1. Satu. Itu langkah yang cukup keren sih. Benteng B1. Oh belum. Tapi langkah yang cukup keren itu. Peluncur gak? Tadi peluncur makan ke P1 B. Apa? Ke H2 tadi tuh. Untuk membuka file dari percobaan. Berinya ancaman skagmat? Oke oke. Oh enggak. Belum. Tadi gue beris ya sama Kak Pais. Apakah peluncur hitam ke? Oh iya. Oke oke. Oke. Oh iya loh. Gak bisa dimakan. Dimakan. Benteng B1. Tapi kan ada. Tapi pertama juga. Ada itu ada menteri. Yang maku benteng. Oh iya ya. Jadi. Tukar yang mungkin agak. Sia-sia ya. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Abul. Mungkin. Kak Abul. Ini bukan dari. Bukan dari. Kena Abul. Kak Abul. Ya tadi. Gue ngomongan Kak Abul kan. Udah lah. Iya ya. Oke. Setelah gagal membuat masalah. Kembali. Tapi tetap saja ya. Kak Abul yang masih mimpin. Terang bagi banding. Mungkin Kak Abul. Tidak apa ini? Perang ngasih nafas itu dia. Apa ini? Tidak salah. Gak usah pencet-pencet Gif. Oh iya. Queen B2. Queen B2. Queen B2 termasuk yang bagus itu. Queen B2. Queen B2. Oh belum. Oke. Diusir ya. Untuk mengusir ratu. Mengusir menteri. Skor. Situ. Bindungi. Masih kejar gak ya? Kayaknya masih dikejar deh. Nanti ke B1. B1? Ke B8 maksudnya. Sama disari. B8. Masih bisa. Bisa. Bisa-bisa. Bisa-bisa. Itu buat. Maju-girvan bukan? Posisi yang sulit ya. Untuk ke Faiz. Bisa aja nanti. Menterinya itu ke B2. Ke B2 untuk mengancam dari ini. Benteng. Ancaman benteng. Oh ini menunggu prajuris dua kali. Oh mundur ya. Wah. Dia bencet-bencet menyalahkan ini. Bisa-bisa. Mungkin. Ya betul juga. Itu D2. Benteng D2. Rajak. Rajak kesitu agak. Aneh ya. Tidak terpaku oleh prajuris ini. Oke. Aduh. Kenapa? Belum tentu. Kita lihat. Apa strategi Kak Abdul? Oke. Oh. Oh berarti. Ini imbang. Oh ini. Ini imbang. Apa ini? Kalau terjadi putaran. Eh belum tentu. Ini lumayan berat. Untuk Kak Abdul ya. Ah iya betul. Ke kiri. Biar imbang. Wah iya. Bisa diimbang. Bisa dibilang. Tidak imbang sini. Karena Kak Faiz. Pertahanannya masih ada. Sedangkan Kak Abdul. Ratu C8 gimana kalau Ratu C8? Sumpah Ratu C8. Sekakmat ya? Iya Ratu C8 sekakmat. Kecuali. Kecuali. Tapi telah. Eh belum tentu. Bisa jadi. Raja melarikan diri. Majukan pion H. Ya itu. A6. Oh. Oke mau di pintu gini. Dia Kak Faiznya mau bikin 4 ratu. Udah lah man. Ini kayaknya pembalasan ya. Dari Kak Faiz. Ratu ke C6 kah? C6? Masa sih C6? Enggak. Oh siap-siap benteng ke C8. C8? Oh enggak belum. Mungkin pengemangan prajurit dulu ya kan? Dibajuin satu langkah lagi. Iya betul-betul. Oh enggak. Tidak terdebak ya. Oh. Apa Kak Blunder? Kenapa nih? Ini Kak Faiz. Mukanya Kak Faiz sumpah. Kayaknya Blunder ya. Iya Allah. Kayaknya Blunder. Ini kayak Blunder. Wah Kak Abdul udah ada liberasi dulu ya. Kak Abdul Blunder. Wah. Kak Abdul angkat tangan loh tadi. Itu udah liberasi gitu. Bukan angkat tangan. 4-0. 4-0. 4-0 dari Kak Abdul. Skor sementara. Istirahat dulu ya. Boleh istirahat 15 menit. Kita break dulu Wak. Tidak ada break. Minum. Break 15 menit. Mau minum, mau makan. 20 menit apa 15 menit nih Gip? 20 menit aja. 20 menit cukup ya. Oke. Tadi game-nya sangat tajam ya. Itu Wal. Share screen itu Wal. Boleh join audio. Gimana Kak? Kak Abdul. Waduh luar biasa yang terakhir. Keren banget Kak. Eh gak coba gue deh. Sudah maaf Kak. Masih ada 1 miss lagi. Ini last kan 2. Masih ada 4. Masih ada 4. Kalau menang terus. 4. Kan belum tentu kalah walaupun masih. Iya. Oh iya betul-betul. Maaf maaf maaf. Yang menyentuh poin 4,5 dulu menang ya Gip? Iya. Baca doang dulu Kak mungkin sebelum mulai. Kayakkan pikiran gue bentar lagi wasco. Semangat Kak. Game sati ya Kak? Tapi Kak Abdul emang jago banget loh. Katap aja juga jago. Jago banget ya Kak. Masih bisa. Anak Olima MTK emang jago deh. Gak. Gak. Oke. Boleh. Berapa tadi? 20 menit ya? Iya 20 menit. Kalau misalnya nanti Kak Faiz mau buru-buru juga biar sesuaiin aja. Oke. Oke. Bisa gas langsung sih. Kalau mau. Kalau langsung aja. Jangan 20 menit dulu aja. Atau emang panitiannya mau itu ya? Tapi panitiannya mau dia si Rahab sekarang ya. Biar lama. Mungkin. Mungkin Kakak bisa review materi dulu Kak sebelum huas. Untuk Kak Faiz. Kalau untuk Kak Abdul mau main sama Agib gak? Gak usah. Berserah boleh. Gak usah lah. Ayo Gip mau main sama Kak Abdul? Gak usah. Gak usah. Kenapa Gip? Ayo Gip. Fine Gip. Berarti istirahat dulu bentar ya. Ya boleh Kak. Boleh off. Time off nih. Terima kasih. 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 lagi nih mulainya jam 11.50 terima kasih selamat menikmati 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 Halo, Kak. Udah-udah, sebentar. Udah siap, Kak Abdul. Kak Fais? Ayo, ayo, ayo. Oke. Oke. Gif, siap, share screen. Agir. Balik, balik ke 5 menit ya. 5 plus 0 ya? Iya, tetap, 5 plus 0 aja. Oke. Semangat, Kak. Wal. Aswal, Agir. Yuk, halo-halo-halo. Oke, tandingan bakal dimulai sebentar lagi. Baca doa dulu, Kak. Baca doa, baca doa. Iya, iya. Dan tegang, kan? Dan tegang. Tentang, nggak? Santai, santai. Ambil makan, nggak apa-apa kok, Kak. Sambil nge-sero IG juga boleh, Kak. Sambil sero IG. Ya, boleh, boleh. Ini udah online, ya. Asal bukan buka ini ya, akun catur. KBD udah online, tinggal nunggu. Kak Fais? Kak Fais mulai. Skor, sementara 4-0 ya, dari KABD dan Kak. Oh, udah mulai. KABD memegang putih. Apa nih? Kings Gambit. Oh, nggak ada ya Kings Gambit. Ini kalau KABD menang sekali lagi, KABD bakal jadi pemenang, ya. Apakah Kak Fais akan menjadi juara 2? Game penentuan. Game penentuan ini. Oke, maju saja ya. Jadi ini menang atau kalah juga udah pasti juara, ya? Iya, nggak sih? Iya, betul. Kecuali yang menang KFais. Kalau yang menang KFais, masih bisa KAMBE KFais. Iya, betul. Iya, betul. Iya, bukan. Maksudnya dalam pertandingan ini, kalau menang atau kalah, pasti bakal jadi juara kan tetap aja. Karena ini udah grand final. Iya, 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 iya. Di Tugib. Gak hebat selalu ambil, kan? Ini bisa di-Fortlight nom, Kak Fais sama KABD. Ecah, Ecah. Gak apa-apa, Udah. Oke, ini KFais nyerang pion B2, ya? Iya. Menyiapkan untuk menyerang. Oh, tetap tanpa gemprar. Oh, ini enak sih. Nah, bener kan? Makan dengan peluncur. Sekali gue senyerang ini. Bersiapkan untuk skak, ya? Skak? Oh, iya. Bisa jadi skak mat kalau misalnya salah jalan, ya? Belum, belum. Oh, belum, ya, belum. Makan. Makan itu juga oke. Unggul berapa skornya? Oh, yang unggul Kak Fais, ya? Unggul poin pion? Iya, unggul pion satu. Tapi kalau posisi, jelas Kak. Jelas Kak Fais juga. Mungkin nih, Fari, bisa diubah tampilannya, Gif. Ubah apa? Oh, iya. Ah, iya. Oke, mantap sekali. Sungguh profesional, ya? Iya. Mantap sekali, ya? Dari tadi mainnya enggak. Queennya mati murud, ya? Queennya tukeran terus, ya? Itu sebenarnya kalau lawan imbang itu memang bagus kalau Queennya itu dituker, ya? Iya. Makan apaan itu barusan? Pion, ya? Makan nasi. Makan nasi, Gif. Oh, begitu. Oh, gitu, Gal. Oh, gitu, Gal. Ini ada perbedaan ini, ya? Kak Abdul mukanya cukup serius. Kak Fais sekarang tidak mimpin, ya? Oh, Kak Fais mukanya udah mulai serius. Mungkin bertanda. Mimpin. Makanya muka Kak Fais sedar tadi gitu-gitu aja, Daman. Enggak. Tadi ceria banget. Sekarang mukanya udah mulai nunjukkan ekspresi serius. Setelah ini, Kak Fais ingin membahasin Daman, ya? Iya. Rebutan juara satu, juara dua. Main pasif ya, Kak Fais. Sekarang tadi main nyerang-nyerang Kak Fais, kan? Iya. Tapi selalu berhasil di-counter sama Kak... Pak Junagin. ...Abdol. Dari yang mati 10. Kesini dulu. Ini ntar yang menang lawan Agib, kan? Iya, Man. Jelas, Man. Yang menang lawan dua, ya? Wah. Sepertinya bisa terjadi double. Double apa namanya? Double bending. Double apa itu kalau misalnya C7? Kayaknya jangan dikasih garis deh, Agib, ya? Binteng ke C8, Kak? Bisa, bisa binteng ke C8. Atau binteng ke E7 juga gak ada masalah. Sesuai prediksi, Luf. Apa nih mau dilakukan? Iya. Oke, C7. Balik masih awal atau makan? Makan. Wow. Oke. Paku. Ini minta pertukaran, ya? Sekap. 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 Jangan dong. Ben bukan pakai benteng. Sekap, ya? Ya, ini rugi. Belum tahu, ya? Ini rugi, tuh, untung. Kita belum tahu sampai. PCP-nya masih seimbang, ya? Hmm. Tandingannya sengit banget dari tadi. Bener-bener. Tukeran, 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 tukeran. Lalu ada yang melundar, langsung. Tukeran benteng. Nah, bener kan? Tukeran benteng. Alimah, kah? Oh, bukan. Wah, bisa digerogotin, nih, pionnya. Bisa diproteks. Tadi dua kali. Oh, tidak, ya? Oh, iya, loh. Wah, tukeran. Tukeran lagi. Tapi rajanya lebih aktif, ya, yang hitam. Oh, iya. Bener sekali. Tapi disitu cuma ada satu pion, nih. Di ujung ayap kirinya. Bisa lah, tuh di event bisa lah, ya. Solo squad agibnya di ujung kiri. Wah, ini pion free, nih. Oh, iya, bener. Balapan, ini. Balapan. Balapan, balapan. Makan. Lebih dulu kafais, lebih dulu kafais. Wih. Sepertinya? Skak, skak, skak dulu. Wah, enggak, dong? Wow. Wah, ini unggul kafais. Sepertinya akan Anda beri kazan, ya. Oke, masih resign. Oh, langsung resign. Oke. Kita mau resign. Oke, oke. Satu, bang, persatu. Empat, satu. Empat, satu. Oke, oke. Oh, berarti kafais sudah mulai serius, nih. Balik dari kafais, ya. Bilih-bilih kafais. Masih bisa. Skornya 4-1, ya. Oke. Gimana, nih, Kak? Nah, ini udah mulai serius, nih. Mukanya udah nggak senyum-senyum, Gip, kamu kau kafais. Berarti udah mulai serius, nih. Oh, berarti... Tadi itu ini, Gip. Tadi itu cuma kenalan, Gip. Ini nama openingnya apa, nih? Panjang, nggak? Opening nggak kreatif. Opening, King's Indian. Ini, King's Indian. Ini mainnya? Oh, men's peon, ya, kalau bahasa warnetnya dulu. Oh, pertahanan yang sangat kuat, ya. Anderak 2-2 pihak. Ini ngong-copy, ya. Ngong-copy pertahanan. Gak awal doang. Tapi udah enggak, sih. Oh, ke ABD yang copy, ya, berarti, Yanyi? Iya. Wah, gimana, nih? Ke ABD, kata Agip, nggak kreatif, Kak, opening-nya. Gak usah gitu, man. Kok lu gemeteran gitu, Gip? Udah ke E4? Udah E4. Panjang pertukaran mungkin? Enggak, ya? Jangan sok tahun, man. Oh, gitu, Gip. Gajah. Balik lagi, Dato. Oh, enggak, nih. Oh, enggak. Mau ke mana, nih? Ke Fais. Apakah B7? Kepintar ke Jebak. Kuda E4? Bukan. Kuda ke B7? Nah, bener, kan? Kuda E4. Ya. Oh, untuk apa, nih? Ini, soalnya kuda yang di C5 kuat banget posisi. Oh, mau pertukaran, ya? Apakah akan mau ditukar? Atau lari ke B berapa tuh? B berapa tuh? B7, ya? Itu bagus nggak sih ke B7? Nah, kan? Apa yang terjadi selanjutnya? Ratu apakah ke D7, mungkin? Atau malah ke E6? Kemana, ya? D7 atau E6, ya? Kalau lu kemana, Gip? Kalau lu, Ratu. Jadi diemin ya, lupa. Udah lama tuh, Pak. Kayak F6 kalau gua mah. Lalu nggak tau ya. Oh, nggak. Mulai-mulai ke D7. Kuda balik, kah? Kalau balik, ngapain ke situ? Nggak apa-apa, iseng aja. Oh, iya. Biar nggak tegang ya, mennya. Tapi ini kuda Kak Faiz di F3 tuh bahaya banget. Kalau lu nggak sengaja dipindahin. Oh, nggak. Udah aman. Ini ngapain itu, Ratu. Biar nggak dipaku kudanya. Oh, iya, ya? Nah, baru dimakan. Makan balik. Ini bakal dimakan balik nih kudanya. Makan balik. Biar kudanya bisa. Luncur putihnya sangat ini ya. Ruang geraknya terbatas banget. Tapi mungkin. Ya, baik. Oh, iya. Makan balik pake yang ini. Biar benteng yang kebuka. Oh, nggak dong. Pake yang ini. Udanya nih baliknya. Oke. Menghanceng Queen. Kalau salah jalan, ini cukup kata. Ya kan? Ya nggak, Gap? Nggak salah. Mainkan Ratu. Ini kayaknya sengit banget ya. Sama ya posisi pionnya. Eh, bukan posisi. Skorpion. Iya, sama. Mengancam Queen ya. Pertukaran. Wah, jadi pertukaran lagi. Barter Queen. Dari tadi Barter Queen terus ya. Iya. Lumayan. Kuda ke E6. Kuda ke E6 gimana? Kuda ke E6. Bagus nggak ya? Melindungi sekaligus menyerang. Kuda E6, Gip. Kuda E6. Oh, iya. Sangat. Oh, iya. Keren banget. Keren sekali Salman ya. Wih, Aswal. Dari mana aja, Wal? Dari bumi. Oh, keren. Oh, gitu. Ngerjain PPT Fisika. Aduh. Aduh. Aduh, jangan gitu dong. Jangan jujur gitu lagi. Nggak seru lah. Dimakan ini. Terjujur ya. Makan prajurit C7 juga bagus. Oh, iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Eh? Nah, kan. C7. Dimakan lagi. Bisa dimakan lagi kalau mau. Itu juga untung dimakan lagi. Tapi peluncurnya bahaya ya. Gajahnya. Peluncuran nggak ada yang jagain. Berarti menyelamatkan gajah. Oh, macam benteng. Dan sebagus-bagus. Yang disini. Iya. Makan. Sepertinya Kak Fais benar-benar udah mulai serius ya kita. Wow. Iya. Wah, matang peluncur. Enggak nih. Dia nggak. Kem benteng. Iya, kita lihat muka-muka mereka dua. Kak Fais dan Kak Naji. Oh, mungkin tadi Kak Fais itu tadi itu cuma pemanasan. Jangan gitu ya. Iya, pemanasan. Pemanasan 4 meds ya. Kan ini merendah untuk meroket. Mungkin tadi Kak Fais masih terpaku dengan uas yang akan dilaksanakan pada jam 1. Sekarang mungkin ini udah nggak terpaku lagi. Lepas tangan ya, Gibi. Iya. Ini tumpukan dua kali untuk. Ini, ini. Berarti makan pion. Makan pion berarti. Makan. Wah. Blunder. Blunder kah? Oke, blunder. Blunder. Sepertinya blunder. Eh, tapi belum tentu siap tahu ada niat. Khusus. Pionnya udah nggak terselamatkan ya itu. Ini pionnya udah nggak harus dijagainnya. Udah. Eh, bisa ya. Dimajin dua langkah. Iya kan pionnya. Ke A4. Dari dendungin sama benteng. Berkulis kali sama. Berkulis kali. Dimakan ya pionnya. Atau makan pion yang ini juga. Wah, mau ancam benteng. Oh, ngusir benteng. Bukan ngancam ya. Moga nggak salah jalan ke Fais. Ke Fais. Iya, Ke Fais. Selamat, Ke Fais. Ini Ke Fais udah serius nih. Karena beban buasnya udah hilang ya. Gak. Hilang sih. E3 kah? Udah E3? Iya nggak sih, Gib? Udah E3. Bagus nggak ya? Udah E3. Udah E3. Bentar, E3 mana ya? Oh iya ini. Wow, apa nih? Wow. Berpikiran dengan jauh. Keren juga ya. Keren juga. Keren banget, Gib. Akan di skak, dimakan. Iya. Wow. Wah. Rajanya sangat. Posisinya sangat tidak menguntungkan ya. Udah dipepet gitu. Wow. Perwaduh. Apa sih, Gib? Gue bingung loh. Mau prediksinya gimana lagi? Posisinya susah. Itu, kalau peluncur ke B4, itu sangat patah ya. Aman? Apa hari tempat temukan sudah ada? Belum. Oke, lanjut. Bunga-bunganya akan mengkestor sendirian. Oke. Saya pamit. Undur. Nggak, nggak. Lanjut lanjut. Udah lama. Lu belum azan kan di tempat lu? Sini kedengeran azan nggak di saya? Oke. Tampak kesaman azan ya. Tapi di tempat saya. Jangan lupa, Aman. Kalau lo sholat, timestamp, Mam. Timestamp, Mam. Oke. Lupa, timestamp. Skak. Kesini kak. Oke nih. Skak lagi. Dimakan. Skak. Oh, ini diam. Ini lama-lama, skak mat nih. Nah kan. Tampaknya dua-duanya, investor yang lain, azan ya. Jadi, saya sendirian. Saya masih disini. Oh, begitu. Kemana aja? Ya, itu sengit sekali ini ya. Wah, wah. Yah. Aju. Aju. Ini tinggal nunggu waktu sih. Oke. Tampaknya yang menang Kak Abdul ya, ternyata. Dengan skor akhir. 5-1. Oke. Selamat untuk Kak Abdul ya. Selamat untuk Kak Abdul. Selamat, Kak Abdul. Ayo, Kak. Connect audio. Ayo, connect dulu, Kak. Sebelu, Gip. Sebelu, Gip. Kak Faiz. Selamat. UAS-nya, Kak Faiz. Selamat ya. Hadianya UAS. Selamat, Kak. Selamat untuk Abdul, juara satu. Kak Faiz, juara dua. Wow. Juara dua juga. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Abdul sama Panitia. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Makasih banyak, Kak. Udah berpartisipasi. Keren, Kak. Keren-keren. Keren banget. Selamat yang sengit ya. Tadi lumayan. Selamat, Kak Faiz. Juara dua. Kak Faiz sempat. Itu, tidik balik ya tadi ya. Sempat mengenangkan tadi ya. Kak Faiz, jangan lupa. Ada UAS habis ini. Ada UAS. Jangan tenang-senang dulu ya. Ada UAS ini. Ya, ya. Thank you. Semangat, Kak Naji. Maksudnya, menang. Senang-senang banget. Udah lama banget gak ikut lomba-lomba catur kan. Jadi, baru ikut lomba lagi. Udah, Kakak. Kak Faiz gimana? Susah, Kak? Kak Faiz jago. Sebenarnya, ngelawan. Apa namanya? Aduh, maaf berisik ya. Ngelawan Sicilian sama Karokan tuh. Sebenarnya kan susah ya. Jadi, ya harus belajar dulu lah gitu. Ayo, Wak. Lu aja gak tau Sicilian sama Karokan. Jadi, Kakak sempat sering ngajakin Kak Faiz barter ya? Tukeran perwira. Oh, gue tuh kalau udah satu piece untung gitu. Bener-bener mau langsung luker semuanya biar cepet-cepet ke endgame. Soalnya kan lebih nguntungin kayak gitu biasanya. Jadi, Kak Faiz menurut Kakak, itu ya. Tipe-tipe orang yang mainnya di red game ya? Red game. Red game. Red game atau red game ya? Yang bisa kompik tadi kan? Iya, apa. Kak Abdul tuh lumayannya rapi banget. Jadi, kayak kalau misalkan gue sekali blunder salah. Kayak dia bisa nemuin jalannya aja langsung. Terus kayak, yaudah kalau dia udah unggul satu piece. Dia ajak trading-trading mulu kan. Soalnya pasti unggul di endgame-nya juga. GGG. Ya, kayak game pertama tadi. Game pertama tadi. Gak nyangkakan tiba-tiba skakmat. Kayak gitu. Agak ini sih, apa namanya. Itu posisinya aneh banget sih skakmatnya. Gue juga tadi gak langsung ketemu. Makanya tadi pas mau skakmat, mukanya Kak Abdul kayak kaget gitu loh. Kayak, oh. Itu kayak, apa. Gue tunnel vision aja kan pas dia nge-for. Nge-for. Rok dua benteng. Iya, maksudnya nyerang dua kali. Benteng yang ini sama benteng yang itu. Gue mikir kayak, gue bisa nyerang benteng yang satu lagi. Jadi kayak unggul trading benteng aja gitu. Tapi gue gak. Tunnel vision aja, cuman ngeliat di bagian situ. Tapi gue gak ngeliat thread. Jadi, checkmat gitu. GGG. Emang Gigi parah ya. Jago banget sih ini. Pemuasa catre mata ya. Next time mungkin lawan siapa nih? Lawan Agib nih. Katanya Agib tadi jago. Agib-agib 12 nih. Gak man. 5-0 gue. Iyo, makasih Kak Fais. Makasih semuanya. Makasih banyak Kak. Partisipasinya. Keren Kak. Juara dua. Selamat. Luasa ya, Kak. Selamat. Dan gitu lagi. Buat TOC 12 ya. Iya. Siap aman Kak. Selanjutnya. Oke, thank you. Makasih Kak. Untuk Kak Abdul juga. Boleh Kak? Kalau mau lift. Untuk Adhan. Makasih. Sama ikut. Makasih banyak Kak. Masih banyak. Makasih banyak. Makasih. Waalaikumsalam.